Pendukung Ganjar Penawai yang diberi nama Ganjarian Spartan mendeklarasikan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah untuk maju calon presiden 2024 mendatang. Deklarasi Ganjarian dilakukan di Terpusat, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 18 Januari hari ini. Deklarasi ini ditandai dengan pembacaan bersama ikrar yang dipimpin Habib Muwanas Alaidit, Agota Dewan Pembina Ganjarian dan diikuti peserta yang hadir. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners Kamis sudah terbulansu dengan Rekan Naufal Lanten, reporter dari Tribunyus. Selanjutnya, Rekan Naufal. Baik, Rima dan juga Tribuners. Siang tadi, Ganjarian yang merupakan pendukung dari Ganjar Pranowo melakukan deklarasi terkait dukungannya untuk Gubernur Jawa Tengah itu maju kembali capes di Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi yang dipimpin oleh Habib Muwanas Alaidit ini membacakan tiga poin. Yang pertama, ialah berikrar bahwa mereka akan setia terhadap Undang-Undang 1945, Pancasila, dan juga Bini Katulenggalika bagaimana landasan Indonesia. Kemudian, pada poin kedua, mereka juga berjanji akan menjaga kebutuhan, kedamaian, serta kemanusiaan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, mereka menetapkan ikrar untuk mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Adapun, deklarasi ini menetapkan Guntur Omli sebagai Ketua Umum Ganjarian, Ganjarian, sementara itu untuk Ketua Dewan Pembina ditetapkan yang ini Kiai Haji Nuruluda atau Kiai NH. Ketua Umum Ganjarian, Agud Turo Omli, mengklaim sekelompok relawan ini telah meliputi seluruh Indonesia yang berada di 38 provinsi, serta 264 kabupaten dan kota yang mengatakan hadiran Ganjarian ini bagi bentuk pencintaan kepada negeri yang berbineka atau galika, serta demi menjaga kebutuhan dan masa depan bangsa. Ia pun menjelaskan alasannya menamakan diri sebagai Spartan. Spartan merupakan relawan dan juga memiliki makna semangat perjuangan dibandingkan nama lain. Menurutnya juga hal ini berbeda dengan makna militan itu walaupun memiliki makna yang sama. Di sisi lain, sejumlah tokoh publik lintas sektor pun menghadiri acara deklarasi tersebut. Di antaranya ialah Adi Armando, RKI Haji Nuruda, kemudian juga Eko Kun tadi, hingga Deni Sirega. Mereka datang langsung pada deklarasi yang digelar di Plaza Senayan, Jakarta Pusat siang tadi. Selain itu, turut hadir pula agota relawan Spartan lainnya yang berasal dari seluruh Indonesia. Setelah itu dalam konsumensi pers, Guntur Omli mengatakan akan tetap konsisten mendukung Ganjar Pranowo pada penilu 2024 sekalipun ia tidak maju dari Partai Demokrasi Indonesia Pejawangan atau BDIP. Guntur menyebut Ganjarian menyerahkan persoalan penjapresan pada Kota Ombung Partai, sekaligus juga mereka pun optimis bahwa Ganjar akan maju sebagai penjapres pada 2024 kemudian datang. Guntur menerangkan ia dan jajarannya akan menghormati menghormati mekanisme penjapresan yang secara konstitusional memang dipegang oleh Partai Politik. Dan dati demukti. Demikian, Guntur mengaku bahwa pihaknya masih belum menjalin komunikasi baik dengan Ganjar maupun dengan Partai Politik terkait. Oleh karenanya, Guntur menerangkan bahwa deklarasi Ganjarian Spartan ini semata-mata agar aspirasi rakyat soal pencalonan Ganjar sebagai japres ini didengar oleh elit partai. Demikian, Riva dan juga Tribuners. Baik, terima kasih atas laporannya Rika Noval. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dari Ketua Umum Ganjarian Guntur Romli. Ada yang poko agama, ada yang aktivis, ada yang juga mahasiswa, sampai juga driver ojek, dan juga guru, dan juga ibu rumah tangga ikut mendeklarasikan Ganjarian Spartan Ganjar Planowo karena kami memiliki keyakinan bahwa Ganjar Planowo adalah sosok dari penerus dan pelanjut dari Presiden Jokowi-Bodo. Kami yakin selama ini Indonesia semakin maju, semakin makmur selama kepimpinan Pak Presiden Jokowi selama 9 tahun ini. kami ingin tidak boleh berhenti, tidak boleh ambruk, tidak boleh stagnan, tapi harus ada yang melanjutkannya, yaitu Bapak Ganjar Planowo. Dan kita melihat bagaimana Pak Ganjar pada syarat pertama adalah orang yang diperima di semua kalangan, kemudian bisa menjaga kebenekaan, dia anti-radikalisme, anti-intoleransi, anti-korupsi juga kemudian juga berhasil memajukan Jawa Tengah, juga menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, menarik investor, dan ekonomi Jawa Tengah semakin tumbuh, kemudian juga Pak Ganjar kalau kita melihat hasil-hasil survei tetap teratas, membaca hasil survei itu bagi kami adalah seruan dari rakyat Indonesia permintaan Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!